Halo, ketemu lagi dengan gue, saya Minotus Limboy, masih di Comic Wannabe. Comic Wannabe ini apa sih ya sebenarnya? Talkshow atau tutorial apa aja ya? Mungkin untuk komik-komik bisa dibilang ini tutorial. Kalau untuk orang-orang yang penikmat stand-up komedi ini bisa dibilang talkshow, untuk seniman pada umumnya juga bisa menikmati ini dong. Ini kan sebagai wadah diskusi atau ya tepatnya sih mungkin lebih wadah gue untuk menyampaikan concern-concern gue dan apa yang gue pikir gue perlu sampaikan ke halayak umum ya, bukan hanya stand-up komedian. Dan kali ini gue akan bicara soal yang sangat umum yaitu tentang pelagiat. Pelagiat di dalam dunia komedi. Bagaimana mengukur pelagiat di dalam dunia komedi? Kalau dalam musik sudah ada aturannya yaitu 8 bar. Komedi bagaimana? Karena bisa saja seseorang mempunyai sudut pandang yang hampir sama mengenai sebuah topik. Contoh, gue dan Panji ada bicara soal pendidikan. Karena mungkin concern kami sama, kami sama-sama punya anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah dasar. Oleh karena itu pendidikan menjadi concern kami sebagai ayah yang punya anak yang sedang menuntut ilmu. Lalu kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Finlandia. Dan itu adalah semua data yang umum ya, tentang pendidikan di Finlandia. Hampir semua orang tahu bahwa itu adalah tempat atau negara di mana pendidikannya adalah yang terbaik di dunia. Ya kan? Nah, ketika gue dan Panji membahas pendidikan di Finlandia, bukan berarti gue mencontek Panji atau Panji mencontek gue. Tetapi kebetulan kami memiliki concern yang sama. Kebetulan dalam hal ini, pengolahan, punchline, dan sudut pandangnya agak berbeda. Mungkin lebih lucu gue ya. Tapi lebih laku dia ya, no problem lah ya. Tapi intinya adalah bahwa kesamaan topik ya bisa saja terjadi. Bahkan kesamaan punchline bisa saja terjadi. Dan apakah itu plagiat? Ya gue juga gak bisa bilang itu mencontek atau apa. Mari kita lihat contoh kasus untuk jokes-jokes yang umum atau bisa dibilang generik. Orang bilang itu kodian ya. Gue lebih suka bilang generik. Ketika lo menceritakan sebuah cerita yang sudah diceritakan oleh orang lain. Dan sama plak 100 persen. Ya orang bisa dengan gampangnya bilang lo plagiat gitu kan. Walaupun lo mengeles kemana, ke kiri, ke kanan, lo akan disebut plagiat. Tetapi ketika ada jokes-jokes yang generik dipakai dalam konteks yang tepat. Tentu itu bisa dibilang bukan plagiat. Ya kan? Contoh sebuah jokes tentang seseorang yang masuk ke sebuah daerah dibandingkan dengan seseorang yang masuk ke sebuah kepercayaan. Misalnya Islam. Contoh waktu itu Harry Potter pertama kali masuk ke Indonesia. Jamannya waktu itu masih Blackberry kalau gak salah ya. Jadi waktu itu Harry Potter masuk ke Indonesia aja heboh. Apalagi Harry Potter masuk ke Islam. Nah itu adalah sebuah jokes yang generik atau umum. Tetapi konteksnya saat itu adalah Harry Potter memang kalau gak salah bukunya atau filmnya masuk ke Indonesia. Sehingga menjadi kontekstual dan menurut gue itu sah sahih dan bisa dibilang original-original. Karena sudut pandang sesuatu jokes yang generik dan disambungkan dengan current issue. Itu adalah sebuah kejelian juga ya. Jadi belum tentu itu 100% harus datang dari diri kita. Karena kita kan masuk sosial juga. Kita dipengaruhi oleh orang lain. Kita dipengaruhi oleh informasi. Dan salah satu informasi adalah jokes-jokes yang pernah kita dengar sebelumnya. Gitu kan. Jadi apa itu pelagiat ketika lu membuat sesuatu dan kemungkinan ada kesamaan dengan orang lain. Ya walau halam gitu. Lu gak bisa bilang bahwa ini lebih original dari ini. Yang penting lu yang tahu ketika lu membuat jokes itu apakah lu dari diri sendiri atau benar-benar mencontek. Karena gue tidak bisa menilai lu mencontek atau tidak gitu kan. Kecuali lu benar-benar ambil sebuah cerita atau sebuah set list orang. Lalu plak-plak gitu kan. Lu bawakan secara sama persis 100%. Dan jokes itu deket dengan personal lu. Ketika lu misalnya tidak sesuai dengan personal lu. Gue bicara politik. Gue bicara soal kritik sosial. Kritik terhadap kebiasaan masyarakat. Kritik terhadap pendapat komik lain. Gue juga cerita tentang hal yang remeh-temeh. Tapi sangat persoalan dan melekat dengan diri kuwa. Jadi orang pasti itu, ah ini original dari Bang Semi. Seperti itu ya. Ini adalah jokes yang generik gitu kan. Di Bandung itu orang biasa menggunakan kata anjing itu bukan lagi sebagai hewan atau bahkan bukan lagi umpatan. Tapi sebagai apa ya. Ya kata-kata pelengkap lah ya. Ke mana anjing. Anjing ke mana di tangan anjing. Jadi gak ada artinya lagi gitu ya. Jadi pelengkap supaya enak aja. Seperti ink form gitu ya. Dan oleh karena itu ada jokes dulu di tongkrongan anak-anak Bandung ya. Bahwa sebenarnya di Amerika sana ada makanan yang belum ditemukan namanya. Tapi dihidangkan panas-panas dan dimakan panas-panas. Lalu ada orang Bandung datang ke sana. Dan ini memakan makanan khas sana yang belum ada namanya. Orang Bandung ini makan dan karena kepanasan dia panas anjing. Ini diterjemahkan oleh bule-bule itu panas anjing hotdog gitu kan. Ini jokes trongkrongan. Tapi pernah gue bawakan ketika pertama kali gue sebagai stand-up comedian. Gue bilang bahwa gue berasal dari Bandung. Dan Bandung itu membuat gue jadi gemuk karena makanan khas Bandung. Yaitu hotdog panas anjingnya. Dibalik sama gue. Apakah gue plagiat? Menurut gue sih enggak. Karena itu kontekstual terhadap kondisi badan gue yang gemuk gitu kan. Dan itulah kejelian gue menyambungkan jokes-jokes yang jenerik. Dengan sesuatu yang ingin gue sampaikan. Bahwa kegemukan gue ini karena kebanyakan makan junk food. Oke? Jadi terus berkarya menurut gue. Kesamaan lu dengan siapa-siapa-siapa mungkin saja terjadi. Hanya lu yang tahu ketika lu berproses mengeluarkan karya itu. Menelurkan karya itu. Lu menjadi seseorang yang jujur. Original. Atau menjadi seorang plagiator. Terima kasih sudah menyaksikan Comic Wannabe. Sampai jumpa di Comic Wannabe berikutnya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!